Kurang lebih bulan inilah insya Allah kita akan kedatangan anggota keluarga baru Nah selama menunggu ini insya Allah kita akan bikin beberapa episode Youtube Nah teman-teman di episode kali ini kita mau membahas tentang Mengapa kami sebagai Youtuber pemula gagal menjadi Youtuber Yang pertama Yang pertama adalah tidak fokus Maksudnya 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 Ya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Namu namanya siapa? Namanya Siapa? Kamu namanya siapa? Ada Ia Halo teman-teman Assalamualaikum Ketemu lagi sama aku Sama aku Sama aku Fawaz Nah kita ketemu lagi di channel Didi Fajar Yang sekarang udah memasuki tahun keberapa ya? 2020 Oh iya 2020 Nah 2020 itu kan identik sama resolusi nih teman-teman Kita juga punya resolusi dong untuk channel kita Salah satunya adalah membuat serial 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 ini gak akan jauh dari 3 tagline dari channel kita Tagline apa aja Fawaz? Yaitu Yaitu Learning Ikutin Learning 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 Creating Creating Dan sharing Yaitu Belajar Berkarya Dan Berbagi Berbagi Yeay Nah dari 3 tagline itu Kita Berencana Untuk bikin 3 serial Yang pertama judulnya Yuk menjadi youtuber Ya Yang kedua Aku dikit-gitin lupa Belajar Gambar Oh iya Ulang yang kedua Yang kedua Belajar Menggambar Yang ketiga Ngobrol bersama anak-anak Nah episode kali ini adalah Salah satu bagian dari serial yang berjudul Yuk menjadi youtuber Yuk Nah kita akan membahas Tentang Apa ya judulnya? Mengapa kami gagal menjadi youtuber Gagal Nah teman-teman di episode kali ini Kita mau membahas tentang Mengapa kami Sebagai youtuber pemula Gagal Menjadi youtuber Yang pertama Yang pertama adalah Tidak fokus Maksudnya Maksudnya Ya itu adalah Jadi Kalau dipikir-pikir Pas kita lagi ngerjain channel Di divajar ini tuh Kita tuh banyak ngerjain Channel Channel lain Ada 3 channel Apa aja tuh Eh gak sih sebut Oh iya Nah karena Ngerjain channel lain Jadinya tuh ya gak fokus Gak fokus ke divajar Jadi ya udah se Apa ya Seingetnya aja gitu Dikerjainnya Bener gak sih? Ya Ya itu Jadi karena gak fokus Jadi gak jalan deh Gitu Yang kedua Menunda 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 Maksudnya gimana nih? Elam yang bikin itu Oh iya Jadi Apa ya Pekerjaan menunda-nunda itu Kan emang gak baik ya Semuanya juga tau ya Nah itu Salah satunya juga Kita tuh sering menunda Misalnya udah bikin video Atau bahkan bikin videonya aja Menunda-nunda Besok aja Besok besok Ntar sok Ntar aja besok Ntar aja besok Udah gitu udah Bikin videonya udah selesai Kan harus di-edit tuh Di-edit Terus di Apa tuh namanya? Ya pokoknya Dibikin bagus lah gitu Nah itu tuh Gak langsung dibuat Jadi Yaudah deh Nah singkatnya Itu menunda Shooting Editing Dan upload Ya itu Pokoknya Karena kita sering menunda-nunda Jadinya Banyak video-video yang Ter-uploadnya tertunda Bahkan ada yang tidak ter-upload juga Dan momennya udah lewat Gitu Gagal deh jadinya Yang ketiga Yang ketiga itu Niatnya belum lurus Jadi maksudnya Kayak Ya kita tuh masih Money oriented gak sih? Jadi kita lebih mementingkan Uang dari AdSense Daripada Manfaat yang kita Akan bagikan Dari video tersebut Iya Jadi Pas mau upload tuh Aduh pokoknya Ini deh Pengennya Biar iklannya banyak Kayak gitu-gitu Padahal kan sebenernya Kalau kita punya Apa ya Punya video yang bermanfaat Ya udah di-share aja gitu Jangan berharap Lebih Karena rezeki itu Udah di-udah diatur sama Allah Gitu Keempat Padahal kan kita sesuaikan aja Kalau kita kemampuan editingnya masih amatir Ya Kayak kita berdua Ya videonya seadanya aja Jadi gak usah Expectasinya terlalu tinggi Karena kalau nanti gak seimbang Antara skill kita Dengan ekspektasi yang Yang diinginkan Nanti hasilnya adalah Gak tayang-tayang Ya betul Dan kita berdua kan Emang bukan orang-orang broadcasting Atau apa sih Yang Ya itulah orang yang Orang yang belajar Di bidang itu Jadi ya Jadi ya wajar Kalau kualitasnya Yang penting videonya Bisa ditonton dengan layak Audionya bagus Audionya layak Videonya layak Upload gitu aja Mestinya Oh gitu Iya Yang kelima Yang kelima Belum matang Konsepnya Maksudnya Iya jadi Pas kepikiran pengen Bikin apa Bikin Karena tidak ada konsep yang jelas Makanya temanya Loncat-loncat Hari ini kita bikin dokumentasi Besok kita bikin unboxing Besoknya kita bikin Vlog Itu karena tidak ada konsep Yang matang Iya Terus jadi kayak Dadakan semuanya itu Serba dadakan Dan jadi kurang Kurang bisa Apa ya Dibikin dengan bagus lah Gitu Jadi itu tadi adalah Lima hal Mengapa Kami sebagai Youtuber pemula Gagal menjadi Youtuber yang Profesional Yaitu Kita review lah Bu Satu Tidak fokus Dua Menunda Tiga Niatnya belum lurus Empat Keempat Editing Kenal editing Kelima Konsepnya belum matang Gitu teman-teman Nah teman-teman Tadi kan kita sebutkan Lima penyebab Kegagalan tuh Semoga sih itu akan jadi Apa ya Bahan Pertimbangan teman-teman nih Untuk Yang sedang memulai juga Seperti kita nih Menjadi Youtuber Gitu Semoga Tidak Tidak mengulangi Kesalahan-kesalahan kita ya Nah teman-teman Di serial yang berjudul Yo Menjadi Youtuber ini Kan tadi udah dibahas Yang pertama Sebab kegagalan kita Menjadi Youtuber Nah yang sesi kedua ini Kita mau membahas tentang Kenapa sih kita mengangkat tema Yo Menjadi Youtuber Karena ternyata Yang pertama Yang pertama Ini menjadi tantangan Bagi kami Bagi kita berdua Yang tidak memiliki background Dalam bidang Pembuatan video Teknologi informasi Jurnalistik Ya Pokoknya itulah Kita gak jauh banget lah Dari Dari bidang-bidang itu Jadi bener-bener Tapi kita tertarik gitu ya Karena itu Kita jadi termotivasi Iya bener Untuk mengangkat tema ini Kita pengen belajar Gimana nih caranya Bikin video Jangan-jangan kita bisa Iya betul Itu yang pertama Sekarang yang kedua Yang kedua Karena kita sudah berhasil Mengorbitkan Salah satu channel Di Youtube itu Sehingga dia punya Berapa subscribernya 99 ribu Hampir 100 ribu subscriber Wow Nah Itu udah sukses nih Berarti di Divajar juga bisa dong Kayak gitu Sekarang saatnya kita Fokus ke channel kita Divajar Agar setidaknya Mengikuti channel yang pertama tadi Amin Itu yang kedua Sekarang yang ketiga Yang ketiga apa? Sebagai wadah berekspresi Wadah berekspresi Iya Jadi kan zaman now itu kan Social media itu jadi Kebutuhan Hampir jadi kebutuhan Desarnya manusia Sekarang ya teman-teman Nah Youtube itu salah satu Saluran yang bisa kita manfaatkan Untuk berekspresi Gitu Kebetulan kita emang suka Berekspresi juga sih Sekeluarga ya Jadi sayang Kalau gak dimanfaatkan Kayak gitu Selain itu Aku mau ngomong ini loh Yang menyalurkan ini loh Energi anak-anak Kayak sana Iya udah langsung selain itu Langsung aja Selain itu Kalau kita ngomong Gitu Kalau udah siap Siap Nah selain itu juga Anak-anak kita itu Aktif banget Aktifnya luar biasa Sayang kalau gak disalurkan Berhati mereka untuk Berbicara di depan kamera Ya berani ya percaya diri juga Ya meningkatkan kepercayaan diri juga Itu tadi adalah Alasan yang ketiga Sekarang kita masuk ke alasan yang ke Empat Yaitu Yaitu Jadi gini teman-teman Karena sebagian penonton kita adalah Teman-teman kita sendiri Jadi banyak banget mereka tuh yang Bertanya kepada kita Gimana sih cara bikin video Gimana sih ngeditin video Gimana sih cara mengupload di Youtube Nah biar afdal kita tambahin nih Biar jadi Lima Yang kelima adalah Mengapa kita mengangkat Tema Yom jadi Youtuber ini Yaitu Sambil menunggu kelahiran Anak yang ke Tiga Ya doakan ya netizen yang terhormat Sahabat-sahabat Di Fajr semua Kurang lebih bulan inilah Insya Allah kita Akan kedatangan Anggota keluarga baru Nah selama menunggu ini Insya Allah kita akan bikin Beberapa episode Youtube Sebelum riwa Iya bener Dah Nah jadi itu tadi adalah Lima alasan Mengapa kami mengangkat Tema ini Kita review lagi bu Yang pertama adalah Tantangan Yang kedua Karena kita udah Berhasil mengorbitkan channel lain Dengan Berapa? 99 ribu subscriber Oh 100 ribu subscriber Kemudian yang ketiga Yang ketiga Wadah berekspresi Yang keempat Yaitu Membantu teman-teman yang membutuhkan tutorial Yang kelima Sambil menunggu Kehadiran anggota baru Yaitu Anak ketiga Biar waktunya bermanfaat Kita mau bikin Apa ya bahasanya Episode-episode Youtube baru nih Di channel Tanpa harus keluar rumah Iya Nah teman-teman Tadi kita udah Bikin dua sesi ya Iya Dua sesi Yang pertama itu kan Kenapa kita gagal nih Sebagai youtuber Ya kita emang masih gagal Karena kita masih manusia Biasa Semoga nanti berhasil Semoga berhasil Kegagalan itu kan Awal dari keberhasilan gitu ya Katanya ya Iya Terus yang kedua tadi Kenapa kita mengangkat Tema Menjadi youtuber Udah kita jabarin Alasan-alasannya Kenapa Nah Terus apa Kedepannya Akan ada episode-episode lainnya Jadi jangan Lupa Like Comment Dan subscribe Sekian dari kami Semoga video ini bermanfaat Jangan pernah takut Jadi youtuber ya Teman-teman Karena Insya Allah Akan ada banyak manfaat Kalau kita jadi youtuber Dan sekian dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like Terima kasih telah menonton Nah teman-teman Selanjutnya kita akan masuk Ke bagian kedua Dari episode Yuk belajar Mengaji Salah Yuk menjadi youtuber Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton